selingkuh cuman karena gak sanggup kasih nafkah ke istri dan anaknya apakah saya berdosa jika mengikuti kemauan suami saya itu bu ya syukran bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudariku yang semoga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan menyedihkan sekali rentah suami yang menyedihkan sekali semoga suami segera sadar tidak lagi menyuruh istrinya selingkuh dan istri juga segera sadar karena di saat seorang istri bertanya seperti itu bagi kami adalah menyedihkan sekali siapapun anda yang telah bertanya anda berani bertanya anda insyaallah mulia setelah ini sebab selingkuh ini adalah melakukan dosa artinya tidak perlu dipertanyakan melakukan keharuman seorang istri sudah punya suami lalu dia akan berusaha dengan laki-laki lain jelas dosa tidak boleh dan kami yakin anda sudah punya jawabannya wahai saudariku pengerikan ingat yang sudah punya halal hati-hati yang belum punya halal pun bukan berarti boleh melakukan yang haram apalagi yang punya halal kemudian para suami seorang suami ini tentunya harus punya kecemburuan ada namanya the youth itu akan jadi kerak neraka jahat enam itu yang tidak pernah cemburu dengan ketidakbaikannya diakukan oleh anggota keluarganya anak perempuan yang melakukan dosa maksiat seperti sini istrinya malah disuruh selingkuh na'udzubillah na'udzubillah istrinya disuruh selingkuh paling tidak kalau sudah menyuruh istrinya berselingkuh dia tidak punya cemburu dia dayus mungkin sekali tidak faham syariat lebih dari itu adalah mungkin menganggap itu sesuatu yang biasa sehingga dia pun juga akan melakukan sesuatu itu dengan biasa tidak dianggap sebagai dosa na'udzubillah makanya kenapa baginda Nabi SAW mengajari agar bagi orang yang pernah melakukan kesalahan zina hendaknya menutupi sampai Nabi mengatakan Nabi pura-pura tidak tahu la'allaka la'allaka barangkali kamu hanya mencium barangkali ada orang aku zina jangan sampai zina itu menjadi mudahnya orang sudah tidak malu dan sebagainya makanya berkumpul dengan orang yang beriman itu penting tapi kalau sudah berkumpul dengan orang yang fasek mohon maaf seorang perempuan sebenarnya dia baik-baik saja rupanya mendengar suaminya adalah selingkuh karena perempuan ini berkawan dengan perempuan yang tidak baik makanya apa katanya sudahlah bales saja dia masak suamimu selingkuh kamu diam-diam saja na'udzubillah dan dia terpengaruh juga pada akhirnya rusaklah rumah tangga rusaklah rumah tangga dengan yang semacam itu maka kami kembali kepada pertanyaan seorang suami yang menyuruh seperti itu adalah na'udzubillah semoga Allah berikan kesadaran bahaya sekali mana kehormatan rumah keluarga mana kehormatan dirinya yang ditanya dihadapan Allah seorang suami punya tanggung jawab sekarang malah menyuruh melakukan kehinaan gak kebayang sedih kalau mangsa andainya betul terjadi na'udzubillah apa yang terjadi keluarga semacam apa seperti itu dan akan menjadi laki-laki rendah kalau kita sudah tidak punya cemburu istri yang keluar bebas bahkan disuruh selingkuh berarti izinkan dengan laki-laki lain na'udzubillah mana kelaki-lakiannya rujulah mana kemuliaan yang ada pada dia ini menyedihkan jika memang betul ada hal yang demikian itu itu adalah hal yang sangat menyedihkan sekali ada seorang laki-laki yang harus punya cemburu jaga istrimu jaga anak perempuanmu jaga saudarimu harus cemburu itu iman di dalam hati anda sampai menyuruh berselingkuh na'udzubillah kundang anda sebagai seorang wanita mungkin juga seorang suami yang memang ada seorang suami memang ada pada diri yang memang kurang agama kurang akhlak atau bagi dia melakukan yang demikian sudah biasa sehingga apa? dia akan memberikan istrinya kepada orang lain bahkan kita mendengar ada barter juga na'udzubillah sebab satu kampung katanya sudah tidak kenal agama sudah lah sampai aku ingin merasakan istrimu rasakan istriku na'udzubillah mana iman mana agama itu semuanya ini budaya yang busuk sekali mengerikan sekali bahkan kita pernah mendengar wala'alam betulnya betul atau tidaknya seperti apa cuman kalau yang ngomong orang banyak akan bersedih karena apa ada seorang laki-laki memang kalau sudah istrinya di rumah kalau ada laki-laki datang dia pura-pura keluar hanya karena urusan dunia urusan nafakah tadi dia pura-pura keluar dan lama-lama keluar biar istrinya melakukan sesuatu di rumahnya mana kehormatan mana kemuliaan saudariku yang bertanya tidak boleh bahkan kalaupun anda dipaksa tidak boleh mau anda harus takut kepada Allah 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 harus takut untuk melakukan kehinaan zina selingkuh na'udzubillah jadi suami tidak dibenarkan seperti itu na'udzubillah dan istri pun kalau disuruh tidak boleh dong bukan pertanyaan boleh atau tidak tidak boleh tetap tidak boleh memang pertanyaan semacam ini bukan pertanyaan main-main ini ada kejadian di sebagian tempat yang kami mendengar berita-berita semacam itu ada satu kampung sudah tidak ada cemburu mungkin seorang adik memberikan kakaknya kakak memberikan adiknya dan seterusnya awalnya sudah tercepit ulus lilit utang narkoba segala macam itu semua akan dilakukan sehingga karena dia ingin mengambil narkoba dia tidak mampu akhirnya apa barter dengan kakaknya atau adiknya semuanya na'udzubillah takutlah kepada Allah maka sebab-sebab kelilit utang sampai menjual anak perempuannya kelilit utang karena menjual istrinya na'udzubillah haram dosa ada pun masalah kekurangan nafakah kekurangan nafakah kita bisa memulai dengan cara pengeluaran kita yang kita atur sebelum kita bicara tentang pendapatan kita bagaimana cara makan kita jangan berfoya-foya ada orang katanya sempit riskinya akan tapi semuanya barang-barang mahal dan sebagainya kembali kepada kehidupan orang-orang di kampung-kampung yang sangat sederhana mereka bisa hidup dengan kesederhanaan kemudian setelah itulah pekerja pekerja pun yang halal ternyata menjadikan sebab kefakiran kita adalah ketamaan dan keragusan kita semoga Allah melapangkan risk kita apapun bentuknya kalau seandainya orang dalam kemiskinan yang sesungguhnya ternyata kemiskinan adalah bentuk bentuk atau sekarang syiarul awliya ini adalah syiar para kekasih Allah yang tidak membanggakan kekayaan jadi kalau ada seorang diuji dengan kefakiran kita harus tahu bahasanya dengan kefakiran itu semuanya Allah ingin mengangkat derajat kita Allah ingin mengangkat derajat kita seperti hal yang orang diberi oleh Allah sakit orang diberi oleh Allah sakit sama sakit itu adalah fakir kesehatan kalau fakir adalah fakir harta semuanya adalah tidak senang orang akan tapi kalau orang faham bahasanya itu ujian ujian kalau dia sabar dan tambah akan diangkat derajatnya dan sampai melakukan kehinaan na'udzubillah semoga Allah mencukupkan riski Anda bahkan dalam keadaan apapun Anda tidak melakukan kehinaan dan keharuman ini saja yang kami sampaikan semoga yang bertanya atau yang ditanyakan tadi jika mendengar suara ini berubah suaminya menjadi suami yang sadar jadi suami yang mulia menjaga istrinya kemudian sang istri pun juga terjauhkan daripada kehinaan-kehinaan dan semoga semua yang menyaksikan acara ini ayam yang mendengar jawaban ini bisa menjaga keluarganya tetap menjadi keluarga terhormat jauh dari sebab kehinaan jauh dari sebab perzinaan semoga Allah muliakan kita dunia akhirat Allah setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa salam Terima kasih.